cinematic drone movement biar kita tetap semangat tetap semangat apa lanjutannya itu bukan apa yang lucu-lucu loh pokoknya itulah guys krensat 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 headshot krensat screenshot screenshot hahaha Halo guys kembali lagi di channel YouTube rumah drone di channel yang akan membahas semua tentang drone seperti yang kalian disini kita udah gak di studio rumah drone lagi kita lagi hilik kita lagi jalan-jalan di Bromo sambil konten guys dan konten yang kali ini adalah konten yang ditunggu oleh temen-temen yang banyak rekod kesan dari WhatsApp dari komentar YouTube yaitu cinematic drone movement gimana sih caranya buat pengambilan drone tuh secara cinematic secara yang uh kelihatannya tuh cinematic banget lah nah disini kita bakal ngasih tau kalian 10 cinematic drone movement buat pemula buat kalian pemula bisa tonton sampai habis dan kalian pasti langsung jadi pro kalau lihat video ini jadi disini yang kita ambil nanti cinematic movement-nya adalah tentang hal yang ada di Bromo ini jadi kita mulai langsung dari yang pertama yang pertama adalah tilt up reveal shot tilt up reveal shot ini itu adalah kamera yang tadinya dari kebawah itu langsung ke atas nah jadi ibarat ini kamera nanti dia bakal maju seperti ini jadi seret sambil lihat objeknya gitu jadi objeknya misalnya disini ini dronenya kameranya kebawah dan kameranya maju perlahan-pelan ke arah objeknya dan cinematic drone movement yang kedua adalah tilt down reveal shot jadi ini kebalikannya dari yang tilt up jadi kameranya berawal dari atas dulu baru turun ke arah objeknya misalkan di objek gunung Bromo kemudian kameranya ini ada di langit-langit ngeliatin langit di atas nanti dia tuh kameranya bakal turun seperti ini guys sambil gerakan mundur itu lebih bagus lagi jadi seret ini objeknya ini dronenya seperti ini kameranya seret dan selanjutnya dan ini adalah footage yang simpel banget yaitu top-down kameranya cuma turun 90 derajat ke bawah ngeliatin footage yang ada di bawah kalian tapi pastikan footage nya itu harus menarik juga objeknya jadi kalau misalnya di Bromo seperti ini ya bisa diambil footage yang seperti ini dan ada varian lagi dari top-down nah yaitu top-down with yao movement jadi selain kalian ngambil gambar cuma turun ke bawah doang itu kalian harus sambil puterin yao drone nya mau ke kanan mau ke kiri terserah itu juga bikin video kalian lebih cinematic guys mantap selanjutnya adalah POI paralel atau point of interest jadi ada gerakan paralel nya juga jadi gak pure 100% POI 360 derajat jadi cuma beberapa cuma tetap di fokus di objeknya atau di point of interest nya di titik yang kita seneng di titik yang kita pengen ambil objeknya misalkan ini motor lagi jalan ngeng ini dronenya dronenya ngejar sambil agak POI dikit-dikit seret gitu gerakan selanjutnya kalian gak perlu ngedaliin dronenya tapi sometimes kalau misalnya kalian pengen lebih bagus lagi lebih semut lagi gerakannya kalian bisa gerakin manual yaitu gerakan tracking follow atau mode follow me setelahnya jadi di video ini kita pakai mode manual jadi kita fokus kepada objek dan objeknya itu yang berjalan dan kita ikutin objeknya oke hasilnya seperti ini Soca nah selanjutnya adalah low altitude refill low altitude terbang rendah tilt up refill nah jadi sama seperti tilt up refill yang biasanya cuma kalau tilt up refill biasanya kan kita terbangnya di ketinggian yang cukup ya tapi kalau yang low altitude nih kalian terbangnya bener-bener dari kondisi yang sangat 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 rendah memang kelihatannya sedikit beresiko tapi tetap kalian kalau gerakan seperti ini harus pantau dronenya juga jadi kalian bisa contoh dari video kita yang seperti ini Sob di gerakan movement cinematic selanjutnya adalah foreground refill jadi disini memang kita banyakin refill sat karena memang refill sat itu adalah suatu movement yang ciamik banget menunjukkan suatu objek tapi ini dengan bantuan foreground di Brom ini karena terlalu besar gak ada foreground yang di dapat jadi kita ambil dari footage lainnya hasilnya seperti ini Sob dan selanjutnya adalah semi orbit sat jadi gak full orbit gak full POI tapi ini hanyalah setengah doang kalau yang di POI pertama itu kita kejar objek yang kecil seperti orang naik motor mobil motor tapi kalau di orbit yang ini itu harus objek yang memang lumayan besar contohnya di Bromo belakang kita ini kita ambil semi orbit jadi gak full orbit cuma paling cuma 5% doang orbitnya cuma sedikit seret cuma bisa ngasilin video bagus banget seperti ini Sob jadi kalian harus gerakin dronenya kayak POI gitu tapi gerakan yaunya halus banget jangan sampai ada patah-patah kayak gini Sob lanjut yang terakhir adalah kren shot kren shot kren shot kren shot head shot kren shot kren shot kren shot shot kren shot s-y-o-t shot kren shot eh pokoknya itu lah guys jadi ini gerakannya mirip kayak gerakan kren pada umumnya jadi kalau misalkan kalian lihat kren dia kan naik turun ya cuma ini dibarengi sama kameranya juga ikut bergerak jadi saat kalian gerakin dronenya naik turun kameranya itu juga harus ikut naik turun misalkan kalian naikin dronenya kamera juga harus ke bawah seperti ini dan kebalikannya juga set itu yang didemakan kren shot ada kren shot yang till up ayo till up iya kren shot terbang ke atas ada kren shot terbangnya ke bawah turun hasilnya kayak gini Sob jadi 10 cinematic drone movement yang udah kita coba ini bisa kalian coba juga ya guys ya kalian ada request konten apalagi nih tentang drone bisa langsung komentar di bawah ataupun bisa langsung kasih saran juga di komentar kalau misalkan video kita banyak yang kurangnya kalau bisa jangan dislike ya kasih saran aja guys biar kita tetap semangat tetap semangat apa lanjutannya itu? konten bukan yang lucu-lucu loh nah pokoknya itulah guys salam salat langit keep life safe